Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, how are you all? I hope you all love you in good condition ya. Oke, today I'm going to teach about English grammar and the material is imperative sentence. Do you know imperative sentence? Nah, bagi kalian yang ingin tahu apa itu imperative sentence, silahkan tonton video berikut ini hingga selesai supaya kalian mendapatkan informasi yang lengkap tentang pembahasan saya mengenai imperative sentence. Namun sebelumnya, kalian silahkan subscribe dulu. Bagi kalian yang belum subscribe, dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan bantuan kawan-kawan semua dalam subscribe YouTube ini menjadi amal pahala kawan-kawan semuanya yang mana turut andil dalam menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Jadi imperative sentence itu adalah suatu jenis kalimat yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana kalimat ini dapat berbentuk sebuah perintah, nasehat, peringatan, petunjuk, dan juga untuk permintaan. Selanjutnya, imperative sentence itu terdiri dari dua bentuk, yaitu positive imperative sentence dan negative imperative sentence. Positive imperative sentence begin with infinitive as verbs. Itu artinya, jika kita ingin membuat kalimat positif imperative sentence, kita harus memulainya dengan kata kerja atau verb, yang mana dalam hal ini adalah verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Untuk rumusnya, yaitu verb 1 ditambah objek atau komplement. Nah, disini saya sudah sediakan beberapa contoh dari positive imperative sentence, yaitu drink the water, minum airnya. Kita ketahui disini kata drink adalah kata kerja atau verb 1. Perhatikan rumusnya. Setelah kata kerja, maka yang selanjutnya adalah objek atau komplement. Jika kata kerjanya adalah drink atau minum, pasti objeknya adalah air. Terserah bisa air putih, air teh, kopi, dan lain sebagainya. Namun di contoh ini, saya contohkan air putih saja. Sehingga, drink the water kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya, minum airnya. Kemudian yang kedua, leave the packet at the door. Letakkan paket di depan pintu. Leave merupakan sebuah verb yang artinya tinggalkan atau letakkan. Jika kata kerjanya adalah letakkan, pasti objeknya adalah benda. Di contoh ini, yang merupakan objek benda adalah paket. Dan kemudian ditambahkan kata keterangan tempat, yaitu pintu. Sehingga kalau kalimat leave the packet at the door, kita artikan dalam bahasa Indonesia, maka akan menjadi letakkan paket itu di depan pintu. Kemudian kita lanjutkan ke bentuk negative imperative sentence. Negative imperative sentence begins with the word down before infinitive verb. Untuk kalimat negative imperative sentence, kita harus menambahkan kata don't sebelum kata kerja. Dan di sini artinya adalah jangan. Jadi kalau kata don't diletakkan sebelum kata kerja, maka itu artinya kita dilarang melakukan sesuatu. Nah, rumusnya adalah don't ditambah web satu, ditambah objek atau kompliment. Seperti pada contoh berikut ini, don't open the door. Jangan buka pintunya. Kita lihat di sini, yang menjadi kata kerja adalah open. Open itu artinya adalah buka. Jika don't kita letakkan sebelum kata open, maka artinya jangan dibuka. Kebetulan di sini objeknya adalah door, pintu. Maka jika kalimat don't open the door, kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya menjadi jangan dibuka pintunya. Kemudian yang kedua yaitu don't go there. Jangan pergi ke sana. Sama hanya dengan contoh yang pertama tadi, yang menjadi kata kerja di sini adalah go. Go itu artinya adalah pergi. Jika don't kita letakkan sebelum kata go, maka artinya jangan pergi. Kebetulan di sini objeknya adalah there, atau di sana. Maka jika kalimat don't go there, kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya jangan pergi ke sana. Selanjutnya, kita lanjutkan imperative sentence berdasarkan jenis dan fungsinya. Nah, yang pertama yaitu share comment, atau menyampaikan perintah. Untuk menyampaikan perintah, tentunya sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, baik secara langsung, maupun tidak langsung, atau secara tulisan. Nah, untuk menyampaikan dengan tulisan, biasanya perlu kita tambahkan exclamation, atau tanda seru. Itu biasanya kita letakkan di belakang kalimat. Itu supaya kalimat perintah yang kita buatkan, tersampaikan dengan tegas. Seperti contoh berikut ini. Close the window. Tutup jendelanya. Atau, Give back my book. Kembalikan buku saya. Kemudian, yang kedua yaitu give instruction, atau memberi petunjuk. Jadi, fungsi dari petunjuk di sini adalah untuk memberikan informasi tentang tindakan atau perbuatan yang runtut, seperti dapat dilihat dalam procedure tag, atau ketika seseorang menunjukkan jalan ke tempat tertentu. Nah, sebagai contoh, continue strike ahead of whatever mile. Jalan terus kira-kira 1 mil. Nah, contoh ini biasanya kita gunakan dalam menunjukkan alamat jalan atau alamat tertentu. Kemudian, yang kedua yaitu Air some hot water. Tambahkan air panas. Contoh ini biasanya sering kita jumpai dalam procedure tag ya. Khususnya cara membuat teh, kopi, dan lain sebagainya. Kemudian, yang selanjutnya yaitu Share request. Atau menyampaikan permintaan. Untuk menyampaikan permintaan, dalam hal ini imperative sentence, sering ditambahkan kata please. Yaitu artinya permintaan yang kita buat sangat besar sekali agar dikabulkan. Nah, sebagai contohnya, To now on a TV, please. Nyalakan TV-nya, please. Kill me later, please. Telepon saya nanti. Nah, berikutnya yaitu Give advice. Atau memberikan saran. Untuk memberikan saran, biasanya kalimat imperatif berbentuk negatif. Dan nada yang digunakan juga nada ringan dan juga normal. Seperti contoh, Don't be lazy to study. Jangan malas untuk belajar. Kemudian, Don't be rude. Jangan kasar-kasar. Kemudian yang terakhir adalah warning. Warning itu adalah peringatan. Fungsi dari warning ini adalah untuk melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Atau juga dapat kita gunakan untuk memberikan himbawan kepada orang-orang. Seperti contoh, Don't enter. Jangan. Atau dilarang. Masuk. Kemudian yang kedua, Don't cross the line. Jangan melewati. Batas. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang imperatif senten. Bagaimana? Sudah paham? Mudah-mudahan paham ya. Oke, that's all for today. Thank you for much for watching and your attention. If you have any question, you can write your question in the comment box below and don't forget to like, subscribe, and share to your friends. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.